Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Fong Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa Di video kali ini saya pakai baju kemeja Waktu saya masih rajin ke kandang Dan ternyata diet saya berhasil Bajunya kebesaran ini Dikarenakan saya disuruh dokter untuk mengurangi berat badan Supaya tulang saya kuat menopang berat badan saya Dulu berat badan saya itu 120 kg Sekarang mungkin sudah hampir di bawah 100 kg Mudah-mudahan ya Dan doakan saya supaya bisa berjalan dan beraktifitas seperti biasa Oke di video kali ini saya akan bahas tentang Salah satu topik yang lumayan ramai dibicarakan di forum-forum ayam broiler Yaitu Peternak pemula yang ingin jadi peternak Masih ragu menjadi peternak Jadi dia bertanya ini Di Di pokor forum broiler ya Ayam broiler dia tanya Saya mau jadi peternak Tapi masih ragu kalau melihat keadaan seperti ini Sebenarnya buat jawab pertanyaan seperti ini Kalau jawaban simpelnya yaitu Ragu-ragu lebih baik kembali pak Itu saya lihat di Kata-kata tentara Karena dulu saya tinggal di pelatihan Di asrama pelatihan tentara ya Ragu-ragu lebih baik kembali ada tulisannya Cuma kalau jawabannya yang lebih kompleks Saya sarankan Untuk tahun 2022 Bahkan mungkin 2023 Kalau 2024 kita bisa lihat lagi keadaan Peternakan ayam broiler di Indonesia ini gimana Apakah sudah dibenahi atau belum dibenahi Kalau belum dibenahi juga Nggak usah-usah ayam broiler Coba anda bayangkan Anda beli bibit misalnya Anda ingin jadi peternak Kita anggap Anda ingin jadi peternak Mandiri Dengan kemampuan Hanya bisa memelihara ayam Tanpa bisa memperjualkan Ayam anda Anda beli bibit 100 ekor Terus anda beli pakan Terus waktu panen Anda bingung mau jual kemana Sedangkan ayam di kandang Masih butuh pakan Dan akhirnya ayam anda akan ditawar murah Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Sebaiknya anda jalan-jalan dululah ke pasar Anda lihat Apa sih yang kurang di pasar ini Di situ anda bisa Mendapatkan ide Apa yang harus anda usahakan Nggak cuma beternak pak Ini saya sarankan kepada anda Ternyata di pasar ini misalnya Oh stok cabainya kurang anda Jualan cabai Oh stok bebek pedagingnya kurang anda Ternak bebek Oh stok Kelapanya kurang anda Jadi pemasok kelapa Kalau anda mau maju usaha anda Sering-sering main ke pasar Lihat di pasar itu Komoditas apa yang dibutuhkan Bukan anda lihat Tetangga anda Punya kandang ayam Punya mobil Saya berani pastikan Kebanyakan peternak yang pakai mobil itu pak Apalagi di tahun yang sekarang Itu bukan dari hasil ayamnya kebanyakan Karena mereka pun pusing Menutup lubang yang telah ada Tapi nggak seluruhnya begitu Ada juga bisa beli mobil Dari hasil ternaknya Tapi dengan populasi yang Wah gitu ya Nggak bisa misalnya Cuma dengan populasi 5.000 ekor Saya bisa beli mobil pajero Kredit pak Dan di tengah jalan Di saat harga ayam anjlok Udah pusing itu Melkredit Kalau misalnya Dia hanya mengandalkan hasil peternakan 5.000 ekor Ini 5.000 ekor Mungkin bagi anda para pemula 5.000 ekor itu Wah ini populasinya udah besar Ini pendapatannya udah besar Salah pak 5.000 ekor itu Anda bisa mendapatkan keuntungan 15.000-20.000 Kalau Untuk kemitraan di tahun yang sekarang Kebanyakan seperti itu Itu kotor Belum dipotong Gaji Pegawai Anggaplah gaji pegawai 5.000 ekor itu 4.000.000 Atau 3.500.000 Terus bayar listriknya 500.000 Sisa berapa itu 16.000.000 Penyusutan barang Sedalannya itu 500.000 4.500.000 Bensin anda bolak-balik ke kandang berapa Kita anggaplah penghasilan anda dari ayam itu 14.000.000 Terus depending Sama PT Mau masukin ayam lagi berapa Depending misalnya 1 bulan Jadi anda itu dapat Sebentar saya hitung 14.000.000 Ini saya kalkulator pak ya Anda dapat panen misalnya Per tahun itu Dengan keadaan yang seperti Misalnya 7 kali panen Ini udah hebat 7 kali panen 7 kali panen Dibagi 12 Berarti penghasilan anda Di kandang ayam Itu per bulannya 8.000.000 Itu 8.000.000 Kalau anda mau Angsur mobil Kayak Rombongan mobil yang Pak Jero Mimpi anda yang selama ini Mungkin saya mau Angsur mobil segala macam Gak dapat pak Cuman cukup untuk makan Dan kebutuhan keluarga Apalagi anda sudah punya anak Jadi kalau anda ingin Beternak ayam broiler Silahkan Saya sudah sebutkan Konsekuensinya Saya sudah sebutkan Betapa susahnya Sekarang beternak ayam broiler Bukan susah merawat ayamnya Tapi susah mendapatkan uangnya Oh bang Kalau begitu Saya mau kemitraan aja Bang kabarnya kemitraan Bisa menjualkan ayam saya Tanpa saya perlu Mempedulikan Pemasaran Kata abang seperti itu Di video sebelumnya Iya dulu Dulu saya bilang Seperti itu Itu tahun berapa itu pak Itu di atas kertas Kalau untuk tahun ini Kalau tahun dulu iya bisa Sekarang peternak itu Sudah membludak Semua orang sudah tahu Oh kemitraan kayak ini Jadi semuanya gabung Ke kemitraan Sedangkan pasarnya masih Pasar penjualan ayam broiler Ini masih Kualitasnya masih buruk Gitu Yang diserang pasar becek Misalnya Pasar hanya membutuhkan 500 ekor ayam Ini misalnya 500 ekor ayam Sedangkan produksi ayam Itu 2000 ekor Kita anggaplah Sehari pasar membutuhkan 500 ekor ayam Sedangkan peternak Di wilayah tertentu Yang pasarnya sama Membutuhkan 2000 ekor ayam Ya banjir pak Kalau banjir hukumnya apa? Kalau misalnya Hukum ekonominya Harga barang anjlok Harga barang anjlok gimana? Ketika orang sudah makan ayam semua Orang gak mau lagi makan ayam Apa yang terjadi? Bagi-bagi ayam gratis Ini perlu menjadi perhatian Sebagai peternak Harusnya berpikir Gimana sih cara Mengolah produk saya Jangan hanya mengandalkan Ibaratnya sekarang PT kemitraan Coba anda belajar mandiri Mengolah ayam anda Mungkin anda bisa buat Makanan Mungkin anda bisa Variasikan penjual Misalnya jualan karkas Bisa antar ke tempat Ke rumah Dengan memelihara ayam broiler Gak perlu ribuan Jual sesuai dengan kemampuan Anda memasarkannya Kemitraan itu sebenarnya Sama saja dengan mandiri Ketika Harga ayam anjlok Dan harga ayam itu Bukan harga ayam Ketika ayam itu Banjir produksinya Mereka juga bingung Mereka juga bingung Pak menjual yang namanya Ayam broiler di kandang anda itu Bisa-bisa ayam anda Ditahan sampai umur 40-45 hari Jadi disitu saya berani Mengatakan Apa gunanya kemitraan? Dia aja jualnya kebingungan Sekian dulu dari saya Dari channel Sikumpang Jaya Farm Mudah-mudahan Bisa menjadi titik terang Bagi anda yang ingin Beternak Saya sudah sebutkan Resiko dan semuanya Bang kalau misalnya Peternaknya dikit Nanti obat lalat abang itu Kan dikit juga Yang beli Sama saja pak Kalau peternaknya Gak dapat untung Gimana dia mau beli obat lalat? Beli beras aja susah Mau makan ayam tiap hari Kan gak mungkin Bagi yang ingin membeli obat lalat ini 0831-6046-5158 Jangan jerumuskan diri anda Kedalam lubang yang sama Sama apa? Sama kayak yang kami jalani sekarang Kalau yang sudah berhenti berternak Mungkin punya ternak lain Mudah-mudahan sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya